Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa semua? Semoga semua pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jumpa lagi dengan saya di channel Cakrif. Buat pemirsa yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channelnya. Jangan lupa juga tombol loncengnya dinyalakan. Agar tidak ketinggalan update berita dari Cakrif YouTube channel. Terima kasih. Yuk kita simak berita berikut ini. Wang Minhyun ungkap rahasia bisa dekat dengan lawan mainnya di drama. Seperti dikutip dari kapanlagi.com. Meski debut sebagai penyanyi dengan boy group newest, kini Wang Minhyun juga dikenal sebagai aktor. Berbagai judul drama pun sudah dibintangi seperti Life On, Alchemy of Souls, hingga yang terbaru My Love Valley Liar. Saat menghadiri jumpa pers sebelum mini konsernya bertajuk Unveil, di Dekasablangka, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, Wang Minhyun sempat menjelaskan tentang kedua profesinya itu. Sebagai penyanyi jadi diri sendiri apa adanya karena berawal dari penyanyi. Tapi kalau sebagai aktor, saya memerankan seorang karakter yang baru mungkin bedanya di situ, menjadi seseorang yang berbeda, ujar Wang Minhyun. 1. Rahasia Bisa Dekat Dengan Lawan Main Dalam kesempatan tersebut, Wang Minhyun pun sempat ditanya apa rahasianya bisa dekat dengan para lawan mainnya di drama-drama yang sudah dibintanginya. Dari drama, Life On dan juga Alchemy of Souls, rahasianya adalah karena pemain utamanya semuanya sepantaran usianya. Jadi bisa jadi teman, bisa lebih dari rekan kerja, jadi teman dan bisa pergi makan bersama juga, ungkapnya. 2. Tempat Syuting Favorit Pria kelahiran tanggal 9 Agustus tahun 1995 itu juga merekomendasikan salah satu tempat syuting favoritnya yang bisa dikunjungi oleh para penggemarnya atau biasa disebut Wang Do. Tentunya banyak sekali tempat syuting bagus yang saya ingin rekomendasikan. Tapi kalau pilih satu, pada saat syuting Alchemy of Souls ada satu daerah namanya Mung Yeong di sana kebudayaan Korea itu masih terjaga dengan baik. Tempat set syuting untuk tradisional drama itu masih bagus sekali, oleh karena itu saya akan rekomendasikan tempat tersebut, pungkasnya. Ungkap arti fans, Wang Min Hyun, Wang Do adalah kekuatan saya. Penyanyi sekaligus aktor asal Korea Selatan Wang Min Hyun sukses menggelar mini konser perdananya di Indonesia yang bertajuk Unveil. Konser yang dipromotori Mecimapro itu digelar di Dekasablangkahol, Jakarta Selatan, Sabtu, 19.8. Pertama kali tampil seorang diri di hadapan para penggemarnya di Indonesia, ia mengaku deg-degan. Karena sebelumnya dirinya tampil bersama grup Nues dan Wan Nawan. Kalau dulu kan datangnya ramai-ramai ya, kalau kali ini datangnya sendiri jadi agak deg-degan juga, ujar Wang Min Hyun saat sesi konferensi pers sebelum konser berlangsung. 1. Senang dapat ucapan ulang tahun. Pada tanggal 9 Agustus lalu, Wang Min Hyun juga baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-28. Ia pun merasa sangat senang karena mendapat banyak ucapan ulang tahun dari para penggemarnya atau biasa disebut Wang Do. Tentunya happy sekali karena banyak Wang Do yang berikan ucapan ulang tahun. Harapannya setiap bulan 8 Agustus bertepatan dengan ulang tahun saya, setiap tahunnya ingin adakan pertemuan seperti ini, ungkapnya. 2. Arti Wang Do Dalam kesempatan kali itu Wang Min Hyun pun ditanya arti fans baginya. Menurut Wang Min Hyun, Wang Do adalah sumber kekuatan baginya karena selalu melihat dirinya dengan tatapan penuh cinta. Wang Do keberadaannya saja sudah membuat saya kuat. Wang Do adalah kekuatan bagi saya. Karena setiap saya menari, menyanyi, atau nonton saya seperti ini, nonton drama saya, Wang Do penuh dengan tatapan cinta, pungkas Wang Min Hyun. Demikianlah berita tentang Wang Min Hyun ungkap rahasia bisa dekat dengan lawan mainnya di drama. Terima kasih sudah menyaksikan video berita ini. Jangan lupa untuk tetap dukung channel YouTube Cak Rif dengan Like, Subscribe, dan Share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.